Raja Nainggolan mengungkapkan alasan akhirnya ia memutuskan bergabung dengan Bayangkara FC pada paruh musim 2023-2024 ini. Raja Nainggolan akhirnya resmi diperkenalkan Bayangkara FC dalam konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Senin, 4 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam perkenalan Raja Nainggolan ini langsung dibuka dengan Chief Operating Officer, CEO, Bayangkara FC Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa Bayangkara FC memutuskan mendatangkan Raja Nainggolan ini tentu memiliki target. Menurutnya kedatangan pemain top dunia ini dengan harapan Raja bisa membawa The Guardian bangkit. Seperti diketahui, Bayangkara FC saat ini berada di posisi juru kunci Liga 1 2023-2024 dengan mengemas 11 poin dari 21 laga yang dilakoninya. Untuk itu, mantan pemain Inter Milan ini didatangkan dengan harapan bisa membawa Bayangkara FC keluar dari zona degradasi dalam sisa waktu yang ada. Pemain berusia 35 tahun ini dipastikan bakal bermain selama setengah musim dengan nilai kontrak mencapai 5 miliar rupiah lebih. Raja mengaku bahwa ia akhirnya memutuskan bergabung ke Bayangkara FC ini juga memiliki alasan yang besar. Ia mengatakan bahwa selama hidupnya adalah sepak bola. Oleh karena itu, dengan bergabung di Bayangkara FC ini Raja pun ingin membuktikan bahwa ia masih bisa bermain. Meski tak lagi berusia muda, tetapi Raja percaya diri bahwa ia masih bisa bermain dengan baik. Selain itu, ia pun ingin mencoba hal-hal baru di Indonesia karena Raja juga memiliki darah keturunan dari Batak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!